Selamat siang akbar. Pemerintah kan mengklaim ya tingkat keterisian rumah sakit ini turun sejak adanya penerapan PPKM berskala mikro. Apakah sebenarnya hal ini terlihat juga di Wisma Atlet? Jika 2-3 minggu kebelakang, Maidob dan juga saudara tingkat keterisian dari Wisma Atlet diklaim menurun. Ini menurut Komandan Lapangan Satgas COVID-19 RSDC Wisma Atlet, Let Call TNI Laut, Dr. Muhammad Arifin. Ada angka yang disebutkan oleh Let Call Muhammad Arifin yaitu 57% dan ini diklaim merupakan penurunan sejak diberlakukannya PPKM Mikro di Indonesia, lebih tepatnya di Jakarta. Kemudian untuk hari ini mengalami perkenaikan. Jadi dari angka 57% saat ini keterisian rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran menjadi 60,91%. Faktor yang membuat kenaikan keterisian atau okupansi dari rumah sakit darurat ini adalah bencana banjir yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya, yang membuat warga terpaksa untuk mengungsi, kemudian mereka berkerumun dan rentan terhadap penyakit, salah satunya adalah COVID-19. Mereka atau warga yang menjadi korban banjir yang kemudian terkonfirmasi positif COVID-19 langsung dilarikan ke Wisma Atlet tanpa rujukan, mendapatkan perawatan dan juga penanganan di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Ini merupakan pernyataan yang juga dikeluarkan atau diucapkan oleh Letkol Arifin tadi saat kami wawancara. Dan untuk bed atau keterisian atau kapasitas bed yang masih tersisa, ini ada 2.343. Dan saat ini Wisma Atlet Kemayoran ini sudah kembali menerima pasien dengan gejala ringan, bahkan pasien tanpa gejala. Karena sebelumnya ada ketentuan atau ada keputusan untuk tidak menerima terlebih dahulu pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala karena okupansinya yang cukup tinggi. Namun saat ini ketika okupansinya sudah mulai menurun, maka Wisma Atlet Kemayoran ini membuka kembali pelayanan perawatan, untuk para pasien dengan gejala ringan atau bahkan dengan tanpa gejala. Terjadi peningkatan, salah satu faktornya adalah karena banjir yang melanda ibu kota. Kalau gitu Akbar ada berapa pasien yang baru masuk di sana? Perharinya pasti akan ada atau akan ada penerimaan pasien di Wisma Atlet Kemayoran atau rumah sakit darurat COVID-19. Ini dari berbagai sumber, salah satunya adalah rujukan dari puskesmas-puskesmas di seluruh Jabodetabek. Seperti itu, Maidob. Dan juga salah satu yang baru saja tiba dan menjalani karantina di rumah sakit darurat COVID-19 adalah pasukan Indonesia yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. Sebanyak 183 personel baru saja tiba tadi pukul 10 pagi di rumah sakit darurat COVID-19 Kemayoran. Mereka menjalani karantina di Wisma Atlet setelah melakukan perjalanan dari Lebanon ke Jakarta. Mereka akan menjalani tes PCR pada siang hari ini, kemudian akan dikarantina selama kurang lebih 3 hingga 5 hari, baru kemudian akan ada tes PCR lanjutan dan setelah dinyatakan negatif, mereka baru diperbolehkan untuk pulang dan bertemu dengan keluarga masing-masing. Tidak hanya hari ini, rencananya pada tanggal 25 Februari mendatang juga akan ada gelombang kedua anggota TNI yang tergabung dalam UNIFIL yang sebanyak 205 personel di tanggal 25 Februari juga akan tiba di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta dan akan mendapatkan treatment atau perlakuan yang sama, yaitu PCR tes ketika kedatangan, kemudian mereka dikarantina selama beberapa hari, baru PCR kedua setelah dinyatakan negatif, baru diperbolehkan untuk pulang. Dan jika ada yang terkonfirmasi positif COVID-19, maka akan langsung mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Darurat ini. Jurnalis Kompas TV, Akbar Prabowo melaporkan langsung dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Terima kasih, Akbar.